Zakat merupakan suatu rukun Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Selain ritual ibadah, zakat juga berdimensi muamalah, kepedulian sosial muslim bagi sesamanya, sarana hamba mendekatkan kepada rohnya, mensucikan harta sekaligus cerminan ahlak muslim yang sebenarnya. Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia berpotensi penerima zakat sebesar 217 triliun. Namun saat ini baru terhimpun kurang dari 5 triliun saja. Meski demikian, alhamdulillah, zakat terus berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan di negeri yang kita cintai ini. Para penggiat zakat terus menguatkan sinergi agar menjadi amil yang lebih profesional dan amanah. Menguatkan praktek tata kelola, good amil governance, agar zakat dikelola dengan lebih transparan, akuntabel, independen, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Kini para penggiat zakat yang dipelopori oleh Badan Amil Zakat Nasional, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Forum Zakat bersinergi mengusung gerakan Indonesia Berzakat untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih profesional dan amanah. Pemirsa Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan. Bagaimanakah peranan zakat di Indonesia? Zakat kekuatan ekonomi bangsa itulah topik perbencahan kita di pagi hari ini pemirsa. Dan bersama saya Chandra Dewi, di studio saya telah ditemani oleh Bapak Didin Hafiduddin, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Didin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kehadirannya ya Pak ya. Dan di sebelah beliau juga ada Bapak Nur Effendi, Ketua Forum Zakat. Pak Effendi, terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Dan juga di sebelah saya ada Bapak Ahmad Juwani, Sekjen World Zakat Forum. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum. Terima kasih kehadirannya. Waalaikumsalam. Baik langsung saja, barangkali mengenai data yang saya terima dari Islamic Development Bank. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia ini berpotensi menerima zakat sebesar 217 triliun rupiah ya Pak Didin ya. Namun untuk tahun lalu itu baru 5 triliun rupiah. Kiranya apa yang menjadi masalah terkait penerimaan zakat ini Pak? Ya baik, sebentar. Jadi ada beberapa hal ya. Pertama adalah aspek pemahaman, pemahaman masyarakat tentang zakat. Jadi zakat itu, itu kan yang tercatat 5 triliun itu yang tercatat di lembaga analizakat, di LAS maupun di Basnas. Tapi saya yakin di luar itu banyak yang mereka berzakat secara langsung. Yang perorangan barangkali. Jadi pemahaman yang barangkali belum komprehensif. Bahwa sungguhnya zakat itu kan tujuannya sebagai alat untuk penentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekali lu suka kegiatan ekonomi, peningkatan. Itu kan tidak mungkin bisa terjadi ya fungsi zakat itu. Kalau dilakukan secara langsung dengan direct antara musyakit dengan mustahik. Ya diberikan langsung. Dan itu sudah pengalaman sudah menunjukkan kan kita. Betapa banyak orang berzakat langsung tapi ternyata tidak ada nilai apapun juga. Kecuali yang sifatnya sesaat. Makanya kita dan semua komunitas zakat ini sekarang mencoba melakukan sosialisasi secara masif ya. Untuk memberikan penyadaran kepada kita semuanya. Bahwa zakat itu punya tujuan jangka panjang yang luar biasa. Karena itu maka masih dilakukan disalurkan melalui lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya ibadah yang secara eksplisit ada di dalam Al-Quran. Dijelaskan ada petugasnya itu cuma zakat. Artobah 60 dan Artobah 103. Yang lainnya tidak ada. Ini menggambarkan bahwa zakat bukan urusan individu. Bukan urusan pribadi. Tapi urusan kita bersama. Urusan yang terkait dengan manajemen. Urusan yang terkait dengan bagaimana penataan sistemnya. Sehingga dia merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah oleh karena itu kita berharap supaya mengangkat potensi zakat yang begitu luar biasa di negara kita. Ya kita harus kerjasama. Harus sendiri. Pemerintah, masyarakat, semua lembaga zakat. Sekarang lah. Basna, sports ya. Demikian pula yang lain. Kita ingin sinergi. Supaya lebih apa? Lebih memudahkan kita untuk menggali potensi ini dan kembali kepada masyarakat. Ya. Baik. Pak Ahmad sendiri melihat dari mana ini Pak? Karena Pak Ahmad kan juga sekaligus sejenis zakat forum ya Pak ya. Melihat potensi zakat di Indonesia. Dan juga aplikasinya sendiri. Implementasinya di Indonesia bagaimana saat ini? Ya saya kira di Indonesia perkembangannya bagus sekali ya. Karena sebagian besar masyarakat sudah membayar zakat melalui lembaga. Pertumbuhannya semakin besar. Dan inovasi-inovasi zakat di Indonesia juga menarik. Bebagai negara juga tertarik dengan ide-ide dari Indonesia. Jadi ini adalah satu contoh yang sangat bagus. Dan Indonesia sekarang ini menjadi salah satu yang memiliki peran sentral lah dalam perkembangan zakat di dunia. Karena juga termasuk salah satu negara musim terbesar di dunia ya. Oke. Pandangan dari Pak Effendi. Kiranya kita ingin tahu bagaimana Pak. Apakah memang pada akhirnya zakat ini sebaiknya memang disalurkan melalui lembaga supaya hasilnya lebih optimal atau bagaimana? Ya seperti yang tadi sampaikan oleh Stajidin bahwa urusan zakat ini urusan kita bersama. Satu-satunya yang diatur dalam Al-Quran adalah zakat dengan amir tadi. Makanya saya berharap donasikan zakat kepada lembaga amir zakat yang resmi tentunya. Sehingga ini bisa mengakselerasi potensi yang ada dan bisa mempercepat proses pemberdayaan yang ada di masyarakat. Pak Didin, tapi barangkali masih banyak juga kan seperti yang tadi Pak Didin singgung bahwa ini memang banyak yang masih perorangan ya. Apakah memang mereka belum menyadari bahwa salah satu cara untuk mengoptimalkan zakatnya adalah melalui lembaga atau bagaimana? Ya, ya jadi kan sekarang ini kita banyak melakukan ibadah salsah. Yang penting saya sudah mengeluarkan. Padahal kan tidak begitu. Kita juga harus mengikuti sunnah Rasul. Dan di zaman Rasulullah SAW dan prasahabatnya yang namanya zakat selalu melalui amir zakat. Makanya kan ada Mu'ad bin Jabal, ada Ali bin Abi Talib, ada Ibn Lutaibah. Itu semuanya mereka petugas-petugas zakat yang handal. Dan secara empirik ketika zakat dikelola oleh lembaga zakat, mendapat dukungan dari pemerintah, pemerintah yang pro kepada masyarakat, ternyata zakat itu telah pernah terbukti mengentasan kemiskinan dalam waktilah sangat singkat. Yaitu 22 bulan, kurang dari 2 tahun ketika masa Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ketika itu, ketika masyarakat berzakat, tidak ada lagi orang miskin di situ. Karena sudah terentaskan kemiskinan mereka dengan zakat yang dikelola dengan baik. Tapi yang penting juga dukungan pemerintah ini. Yang punya power kan. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan. Tapi selain dukungan pemerintah, ini juga pastinya langkah bagusnya. Jika lembaga-lembaga zakatnya sendiri ini barangkali saling bersatu ya Pak ya? Betul, betul. Supaya zakatnya bisa optimal. Ada dua, pertama saling bersatu, saling sedihati, satu dengan yang lainnya. Yang kedua, penguatan lembaga itu sendiri. Harus menjadi lembaga amil yang trustable, yang bisa dipercaya, yang amanat, yang full time. Alhamdulillah sekarang lembaga-lembaga zakat, kebanyakan sebagian besar mereka full time. Anak-anak muda, usia dewa 40 tahun, rata-rata begitu sekarang. S1, S2 sekarang, bahkan juga sudah banyak S3. Jadi sudah mengarah kepada penajaman keahlian dan kesungguhan di dalam mengelola zakat ini. Oke, baik pandangan dari Pak Effendi, kiranya istimewanya zakat. Sehingga harus memang pada akhirnya, pada hari ini kebetulan ya, ada hari zakat nasional. Bagaimana, apakah memang harus zakat ini sangat istimewa dan harus disampaikan kepada masyarakat? Pandangan Bapak bagaimana? Saya kira ini harus kita kampanyekan bersama ya, bahwa hari ini adalah hari zakat nasional. Karena kita melihat bahwa zakat ini bisa menjadi satu kekuatan, satu instrumen ekonomi bangsa ini dalam hal pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi dengan APBN yang ada, saya kira perlu disupport dengan sumber-sumber yang lain. Saya kira dengan zakat ini, saya kira kita bisa bersama antara masyarakat dengan pemerintah bersinergi untuk kemudian mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sinergi. Nah, hari ini saya berharap ini menjadi satu big bang ya, bahwa hari ini kita memperingati hari zakat nasional Indonesia. Sehingga Indonesia melihat bahwa zakat itu sangat penting untuk instrumen ekonomi bangsa ini. Baik Pak Ahmad, memang melihatnya juga pastinya hari zakat nasional ini momentum untuk mensosialisasikan kemasyarakat, bahwa lembaga-lembaga penerima zakat pun, sepertinya memang bisa bersatu ya Pak ya, mengoptimalkan zakat kita. Betul sekali, dan saya kira ini di dunia kali ya, belum ada negara yang punya hari zakat nasional seperti ini. Jadi di Indonesia memang luar biasa, unik sekali, banyak ide-ide yang bagus, termasuk soal sinergi tadi yang sampai ke Stadidin, saya kira belum ada di negara lain yang sinerginya sampai nyata pada saat ada bencana, kita baru-baru turunan uang, bikin satu posko bersama. Di negara lain saya kira nggak sampai seperti itu, jadi memang Indonesia ini ada unsur kebaikan dan keguyubannya tadi. Kalau kita kaitkan ini dengan hari zakat nasional dan juga topik kita pagi ini Pak Didi, mengenai zakat kekuatan ekonomi bangsa, ini desain besarnya seperti apa sebenarnya Pak? Jadi pertama gini, saya itu ingin ya zakat itu disadari oleh kita semua, dia merupakan mainstream ekonomi. Jadi sekarang ini kan zakat baru dianggap sebagai pelengkap, padahal sekarang menentukan, ikut menentukan. Karena zakat itu kan sebuah kesadaran ritual, keagamaan, kesadaran tauhin, tapi juga punya implikasi sosial. Di dalam Quran sendiri, zakat itu tidak sekedar dikaitkan dengan sholat, arti musulawatu zakat, tapi juga dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Bahkan untuk keluar dari sistem ekonomi ribawi yang merugikan masyarakat, itu salah satu tool yang utama adalah zakat, seperti yang digambarkan pada surat Arum ayat 39. Ini menggambarkan bahwa aspek ekonominya itulah yang harus dimunculkan. Tetapi sekali lagi, tidak mungkin ini terjadi kalau tidak sinergi, dan kemudian zakat disalurkan secara individu. Harus-harus melalui amin zakat. Baik, kita akan berbincang lagi mengenai ini, tapi kita harus break dulu sejenak, kami akan kembali setelah hari waria yang berikut ini. Tetap bersama kami, Metro TV. Terima kasih.